hai 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 oke ini kita lanjutkan kita kemarin sampai di bab menentukan pilihan kita ulangi sebentar jadi sebetulnya kalau kaitan dengan apa materi inti sudah tersampaikan cuma ada materi-materi tambahan yang barangkali bermanfaat buat kita semuanya saya besarkan saja kita kemarin sampai di sampai di sini kemarin ya sampai istiqoro ya sampai istiqoro ya jadi sebelum melakukan sesuatu apalagi perkara nikah jangan sampai meninggalkan istiqoro ya jadi kalau memang utama dihafalkan terpaksa tidak bisa ditulis nanti waktu habis sholat istiqoro kita membaca membaca di dalam tulisan enggak papa tapi anda kata bisa dihafalkan dihafalkan karena apa istiqoro itu bermanfaat bukan cuma untuk menikah dan salah orang yang mengatakan bahwa sholat istiqoro hanya untuk menikah saja tidak benar tapi yang benar adalah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengajarkan kepada kita di dalam perkara-perkara yang sampai kepada beliau beliau mengerjakan istiqoro nanti ini mas pas mbak-mbaknya kan istiqoro paling tidak pertama akan menikah nanti kedua ketika mulai mencari tempat tinggal mungkin ketika mendapatkan pekerjaan mungkin barangkali ketika akan berpergian dan seterusnya dan seterusnya sudah kita bahas kemarin yang keempat setelah memilih secara logika kemudian secara apa pertimbangan duniawi kemudian istiqoro maka melibatkan orang tua jadi kalau melibatkan orang tua orang tua sebetulnya berhak memiliki jodoh untuk anak-anaknya jadi boleh jadi nanti kalau kita jadi orang tua kemudian sudah saya beberapa kali itu mendapat WA seorang bapak yang meminta untuk dijadikan jodoh buat anaknya tapi ada pola seorang mantan jumblo jadi seorang duda yang minta dicarikan jodoh ini ngarani saya minta carikan apa namanya seorang istri itu yang anda kata janda ya janda nggak punya anak anak atau anak cuma satu dan masih bayi wah anggil ya jadi cari janda anak cuma satu dan masih bayi ya kok ngerti-ngerti pun anggil banget gila nih saya bilang saya tidak mampu ya padang telepon malam padang pagi kadang siang diulangi lagi ini tolong saya carikan saya kasian begini begitu dan saya bilang kalau kamu itu minta carikan jodoh kemudian punya kriteria seperti itu saya tidak mampu begitu silahkan cari sendiri sampai mengancam kalau saya tidak carikan saya akan cari pengajian yang lainnya perlu silahkan tidak apa-apa tidak mampu saya betul kalau mampu saya berikan insya Allah saya tidak mampu karena dia punya kriteria yang cukup sulit nah contoh begitu kemudian bila terdapat persoalan atau ketidakcocokan namun kita merasakan benar cobalah bersabar sambil terus berikhtiar ya nanti pada saatnya mas-mas bapak sekalian bisa jadi ada ketidakcocokan antara orang tua dan anak bisa jadi bapak ibu ini saya mau menikah orangnya begini begitu saya tidak setuju loh mengapa tidak setuju soalnya begini dan begitu nah coba kita jelaskan lagi gitu kadang butuh penjelasan yang ketiga kedewasaan nampak pada kemampuan menahan diri dan kemampuan untuk menjelaskan sudut pandang kita terhadap suatu persoalan nah disitulah ujian yang pertama buat kita sampaikan ini banyak sekali banyak kejadian orang-orang yang datang menyampaikan apa namanya keadaan seperti ini ini kok saya sampaikan pada bapak ibu tidak cocok kadang yang datang apa namanya mbak-mbak yang datang kemudian menyampaikan bapak tidak cocok dengan calon suami saya atau seorang laki-laki yang menyampaikan pada kita apa namanya bapak ibunya tidak cocok dengan calon istrinya karena memang kalau dulu yang mencari adalah bapak dan ibunya mencarikan buat anaknya sekarang anak boleh diw-dw masanya gitu kan boleh diw-dw apa tidak boleh boleh nggak apa-apa cuma nanti kalau ada persoalan tidak cocok antara orang tua dengan kita tidak cocok ya karena memang pokoknya saya ingin kamu dapat seorang sarjana titik wah itu kan repot itu nanti bangsa lulusan pondok rapayu karena sarjana pokoknya kamu minimal dapat sarjana kemudian bekerjanya ini begitu bisa jadi di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 159 ada beberapa ayat ini sampai ayat berapa ini satu ayat ini maka dengan belas kasih dari Allah hendaklah kamu itu berlemah lembut kepada mereka ayat ini sebetulnya ayat khitabnya kepada Rasul Muhammad SAW namun karena tidak menghususkan bagi beliau maka kita pun juga bisa menggunakannya di dalam ayat ini ada satu bagian yang penting jadi ada mereka untuk bermusyawarah dan kalau kamu sudah tekat bulat ibu ibu misalkan ini bapak ibunya bapak ibu tidak pernah ikut taklim kita anaknya biasa ikut taklim kita sudah punya ilmu bagaimana tanda petik cara mencari jodoh entah istri entah suami kemudian dengan seorang perantara kita sudah mendapat jodoh jodoh kemudian kita sampaikan kepada orang tua orang tua tidak mau diajak dan bukan lagi diajak bicara bu sifulan orangnya begini begini karena ada orang-orang yang tadi karena memang sudah yakin walaupun jodohnya tidak masuk kriteria bapak ibunya akhirnya diizinkan dan ternyata betul si anak karena apa suami saya ini orangnya baik orangnya berilmu mungkin secara duniawi tidak tampak wah dihadapan orang tua mungkin kurang ganteng ini orang tuanya pengen maaf ya secara fisik ya orang tua pengen anak kuki yaitu suami yang gagah gede duhur putih misalkan ya barengnya cilik mentik ireng beda beda dengan kehendak orang tua nanti maunya kalau pas dinikahkan gagah begitu loh nanti pas foto gagah sebul tidak sama dengan yang gedaki orang tua bagaimana ya sampaikan terus nantinya ande kata bapak ibu tidak setuju bagaimana kalau saya selama ini berarti kan ya baik baik bab ini ya kalau kita apa namanya sodorkan kepada orang tua calon kita suami atau istri ke orang tua pada akhirnya tidak setuju ya tidak setuju kalau saya pilih kot orang tua tetapi ande kata jalan kedua jalan kedua ande kata sampai benar-benar orang tua tidak setuju sama sekali ya tidak ada jalan tengah dan kita tetap menekat bahkan itu adalah bilansi yang tepat orangnya soleh orangnya alim begini begitu siapa yang menjadi penengahnya yang menjadi penengah adalah hakim ya ini mbak mbak mas mas tolong yang ini bagian ini dibahami di dalam kita tidak ada masalahnya nanti suatu ketika ada masalah dalam bab ini mas mas mbak mbak bisa menyampaikan kepada KUA kantor urusan agama kalau di negara kita gitu karena di dalam masyarakat yang pernah saya bantu begitu jadi ini kebetulan tetangga saya yang yang laki-laki ya laki-laki kemudian kalau bapak ibunya asisnya dengan dia sementara yang calonnya si gadis ini bapak ibunya tidak setuju dengan calon suami ini gitu sementara si putri sudah merasa cocok dengan si putra jadi karena si anak yang putri ini melihat agamanya sudah cukup menurut dia kemudian secara ekonomi sudah cukup bagi dia tapi orang tua tidak mau sama sekali lantas bagaimana kata saya kalau memang kamu yakin bahwa kamu benar kamu sih horo dan tidak ada masalah secara syari kamu benar dan orang tua menolak dengan tanpa ada alasan silahkan dinaikkan ke KUA ya nanti kamu akan dinikahkan oleh KUA oleh Hakim Pengadilan Agama dan terjadi betul akhirnya dibawa ke KUA dilaporkan kemudian bapak ibunya dipanggil kantor dipanggil sekali gak datang dipanggil dua kali gak datang dipanggil kemudian dinikahkan oleh kantor urusan agama gitu jadi ada wali Hakim dari kantor urusan agama karena apa karena orang tua ada masalah dan ternyata oleh pengadilan dianggap alasannya tidak syari mengapa tidak syari tidak bisa menjelaskan kan sulit secara spesial spesifikasi tidak bisa menjelaskan kecuali kalau ada alasan yang konkret gitu ini saya bukan mengajari inginnya lah ya kalau dipahami saya bukan mengajari wah berarti mengkona aku di jodoh bapak berat cocok aku tak tabrak bukan begitu saya ulangi kalau saya pribadi saya ya itu bagaimanapun karena saya laki-laki yang dikata saya mau menikah saya dapat calon istri kemudian saya naikkan kepada orang tua kok tidak setuju kalau saya gulia ini jadi begitu kalau saya pribadi ya termasuk kemarin yang beberapa kali sampaikan ada orang mempuligami kata saya kalau kamu laki-laki kamu datang pada orang tua kamu kalau mereka mengizinkan kamu melangkah nah tidak jangan melangkah kamu jangan nekat jangan kalau kamu akan menikah kalau kamu sudah menikah kemudian orang tua menyuruh kamu itu berpisah kamu pisah kok ya Rasulullah kata anaknya Omar bin Khotob putra beliau saya itu punya istri saya cinta sama dia saya begini begitu ini bapak saya menyuruh saya untuk berpisah dengan dia bagaimana apakah Rasulullah ati apakah tak ati bapak begitu ya saya langit jadi lemah lembut kemudian maafkanlah mereka mohon ampunkan mereka kemudian bermusyawarah diajak rembukan mungkin hari ini belum paham besok diulangi besok belum paham besoknya diulangi itu terus tulangi ya yang jelas kita jangan bikin mongso bisa jadi orang tua kita belum paham ya kemudian kalau sudah begitu faidah azamta fatawakal alallah kalau kamu cekat bulat maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di surat Luqman ayat 12 sampai 15 masih kaitan dengan orang tua jadi yang pertama kamu itu bersyukur Allah berikan orang tua yang seperti itu ya kemudian kamu jangan sampai membuat dosa dengan gara-gara kamu itu melawan orang tua kemudian dalam ayat ini pula Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua maka ketika akan melangkah lapor kepada orang tua menyampaikan kepada orang tua gitu jadi saya ulangi ini kalau apa namanya prinsip saya pokoknya orang tua saya setuju saya melangkah tidak setuju saya tidak melangkah tapi andai kata dalam bahagia kita yakin benar tidak salah tepat pilihannya misalkan secara logika pandangan mata logika ya logika yang kita lihat calon kita orangnya baik turannya baik bibit bebet bebet bibit bebet apa namanya turannya orang apik dia orang baik terpelajar orang yang paham kita tahu track record nya begini ming cuma ternyata orang tua tidak cocok orang 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 jawa orang jawa orang jawa orang jawa orang Jawa jawa orang jawa orang jawa orang jawa tidak itu bukan alesan orang jawa orang jawa orang jawa orang Jawa Sulawesi Pokoknya Ya pokoknya Ya pokoknya Itu tidak ada alasan Sesuatu yang tidak ada alasannya Bisa kita rembuk Andai kata pun begitu Andai kata ya Kita dipilihnya Cik isih hari dulu Kemudian di Al-Isra Sama kaitan dengan orang tua Berbuat baik kepada Ibu bapak dengan Sebaik-baiknya Kita itu mau menikah Negakan sunnah, negakan agama Kalau belum-belum sudah Nabrak melawan orang tua Mana mungkin mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi, bisa jadi Engkau jajuku ish janjian Karu calonmu Ish pacaran kat SMA Kasih seh pacaran Kelas baru pacaran Kelas telur pacaran Kuliah ish pacaran Setahun, rong tahun Petang tahun S1 Rampak S1 Terus pengenikah Begitu sudah sampaikan pada orang tua Orang tua tidak setuju Ternyata kamu sudah berjanji Sehidup Semaput Sehidup semati Sama pacar kamu Keluar kamu yang salah Satu, kamu telah pacaran Yang kedua Kamu telah berjanji Itu tidak boleh Jadi janjian kepada yang bukan mahrumnya Itu tidak boleh Yang saya tahu tidak boleh Jangankan begitu Orang sudah janji Janji Tidak akan diingkari Orang tua menganggap Jangan Jangan kok Terus bagaimana Sebelum melangkah Sampaikan kepada orang tua Sampaikan kepada orang tua Kita jangan melangkah Tanpa restu dari orang tua Itu maknanya Jadi maknanya adalah demikian Kemudian Yang kelima Pertimbangkan dengan matang Sekufu Apa sekufu itu sama Bisa jadi Sudut pandang yang sama Pemikiran yang sama Keadaan yang sama Mungkin ekonomi yang sama Cuma ulama sepakat Sekufu disini Bukan sekufu dalam hal ekonomi Tapi sekufu dalam hal agama Antara buddha dan tuan Boleh? Boleh Tapi kata ulama Sebagian mengatakan Kalau yang putri itu adalah tuan Yang putra jangan buddha Contoh begitu Cuma sekarang kita buddha Sudah bukan masalah Yang tidak ada buddha Ini seorang wanita syarifah Keturunan kures dengan non-kures Kata ulama tidak masalah Walaupun yang putri adalah syarifah Keturunan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang putri Arab Yang putra orang Jawa Boleh, tidak apa-apa Yang putra Arab Yang putri Ya boleh, tidak apa-apa Karena Pak Sekufu dalam bab din Kemudian Mungkin punya Orientasi yang sama Ini mungkin orangnya Pordo-pordo lah Pordo Najini Pordo Mungkin pada sama-sama Peranggung usianya Ini beda suku bagaimana? Beda suku Tidak masalah Beda bangsa Beda bangsa Tidak masalah Uang Indonesia dapat Inggris ya boleh Orang Indonesia dapat Jepang juga boleh Negara Indonesia dapat Orang mana? Amerika Ya boleh kok Uang Jawa itu Uang Sundo boleh Nanti masih Hanbaran kali ya Ini Uang Jawa itu ada tadi Uang Jawa juga nanti Uang Sundo dan seterusnya Tidak benar ya Bukan alasan itu Kemudian yang salah Kampur adalah Orang kalau sudah Khitbah Jadi Anggap kita sudah selesai Sudah matur Bapak Ibu Sudah diizinkan Kemudian kita datang Kepada Apa Orang tua Sudah diizakan Sudah diterima Apa yang salah Kampurah Merasa boleh Berdua-duaan Ini bukan Cuma teori Salah seorang teman saya Sudah ngelamar Kemudian kata Bapak Ibunya Wis mas Kau saya ini Kena bobok Nanggini Wangku calon Nyonyamu Wis Kau bobok Sampai nanti kamu nikah Itu begitu Itu desa masih demikian Dan orang desa Biasa berbuat Begitu Begitu sudah Khitbah Nanti Bapak Ibunya Nanti Bapak Ibunya Ngerakitbah pulang Si anak Tetap disitu Sampai Saat pernikahan Padahal Haram Tidak boleh Jangan Berdua-duaan Sampai Tidur Selumah Kota-kota Belum boleh Tidak boleh Tidak boleh Kota-kota Tidak boleh Teleponan Berasik masuk Apa itu asik masuk Ketemu di restoran Makan berdua Karena merasa Sudah jadi Calonnya Tidak boleh Mereka Menganggap Si wanita Menjadi milik Si pria Setelah Khitbah diterima Sehingga Keduanya Diizinkan Berdua-duaan Makan bersama Pelanggan Kuih bersama Bergadang bersama Dan selanjutnya Menurut mereka Semua itu Agar Keduanya Bisa saling mempelajari Akhlak Pasangannya Super Pernikahan Mereka berdua Bahagia Itu Salah Tidak Benar Yang kedua Ketika Khitbah Itu ada Cincin Pertunangan Ini bukan Ajaran Islam Islam Tidak Mengajarkan Ketika Khitbah Kemudian Tukar Cincin Ini Tanda Saya sudah Maaf Kasar Saya sudah Laku Saya sudah Payu Saya sudah Punya Calon Tandanya Cincin Itu Bukan Ajaran Islam Dan Islam Kalau Tidak Mengajarkan Berarti Tidak Ada Kebaikan Dalam Perbuatan Itu Bukan Adat Muslim Apalagi Ada Keyakinan Kalau Sampai Tidak Pakai Itu Akan Pengaruhi Keharmonisan Itu Adalah Kesirikan Nanti Mas Mas Mbak Kalau Melikah Tidak Perlu Menampakkan Cincin Kadang Gitu Wah Sedot Ngetong Tangan Cincin Begini Satu Itu Diada Dalam Islam Yang kedua Apalagi Yang Laki-laki Pakai Emas Emas Hukumnya Haram Bagi Laki-laki Tidak Boleh Tidak Boleh Lupa Kalau Saya punya Ustaz Saya punya Hincin Mada Saya Dari Bila Sama Ustaz Ari Ini Kita Asal Sudah Maju Kita Mulai Jam Berapa Kita Mulai Jam Dua Kelas Perempat Saya Mau Jalan Hujan Hujan Beda Harus Ambil Mantel Dulu Pakai Mantel Macem Macem Baik Lunggu Sebentar Ya Wadidnya Belum Datang Larangan Meminang Wanita Yang Sedang Dipinang Janganlah Salah Salah Dari Kamu Meminang Wanita Yang Telah Dilamar Oleh Saudaranya Hingga Pelamar Sebelumnya Meninggalkan Si wanita Atau Memberi Izin Kepadanya Kalau Emang Tahu Dia Sudah Dipinang Maka Kita Tidak Boleh Meminang Tetapi Andai Kata Kita Datang Tidak Tahu Kemudian Peminang Pertama Mengatakan Silahkan Kamu Pinang Saya Tak Mundur Itu Tidak Mengapa Ada Selah Teman Saya Teman Kita Teman Ngaji Ngomong Sama Saya Nek Cora Coba Ngesir Nge 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 Apa 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 Nge 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 Apa Ya Pokoknya Sudah Duting Ini Saya Pengen Tuk Karena Dia GR Dia Suka Sama Saya Suka Sama Dia Kemudian Sudah Saatnya Dia Datang Ke rumah Nge Ngomong Sama Saya Sampai Ya Allah Dia Datang Sendirian Datang Pada Si Gadis Di Hadapan Rantuanya Kemudian Mengatakan Apa Tujuan Kamu Kesini Saya Datang Kesini Untuk Melamar Kamu Apa Kata Yang Putri Ya Allah Kamu Sudah Kedahluan Sifulan Kemarin Pagi Masya Allah Kedisi Anset Dinodok Mau Bilang Apa Karena Tidak Tahu Terus Karena Sudah Dipinang Akhirnya Dia Mengatakan Baik Saya Mundur Saja Bahkan Si Putri Mengatakan Aku Jangan Nunggu Penjelengan Tak Tidak 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 Tahu Dan Itu Ternyata Bukan Cuma Satu Bukan Cuma Dua Bukan Cuma Tiga Terus Sebaiknya Bagaimana Sebaiknya Sebelum Datang Kesitu Suruh Kirim Seorang Suruhan Dulu Kirim Satu Utusan Untuk Menanyakan Karena Asumsinya Kita Tidak Ada Pacaran Tidak Ada Kontak Kontakan Belum Tahu Kita Kirim Seorang Suruhan Untuk Menanyakan Masih Kosong Kita Baru Datang Nah Begitu Karena Itu Akan Barokah Tapi Mas Mbak Sudah Nang Kampus Ubiang Ubiang Ngalun Idul Esok Pertau Awan Makan Siang Bareng Mulai Bersama Pisah Bersama Malamnya Kontak Lewat WA Lewat Chatting Facebook Dan Terusnya Nah Kalau sudah Berkali-kali Begitu Ya akan Berkurang Keberkahnya Terus Sudah Tentu Saya Tadi Salah Maksudnya Saya Lebih lengkap Persiapanya Baik Terus Jadi Begini Model Talim Kita Nanti Kalau Mas Mas Mbak Mbak Ada Pertanyaan Gampangnya Kalau Sebelum Saya Menerangkan Sudah Disampaikan Akan Saya Jawab Gitu Atau Di Tengah Perjalanan Saya Menjelaskan Kemudian Ada Pertanyaan Akan Saya Jawab Karena Saya Jarang Sekali Memberikan Waktu Untuk Bertanya Kecuali Justru Ini Ada Pertanyaan Akan Saya Jawab Begitu Atau Langsung Maaf Saya Tanya Boleh Gitu Baik Saya Kisah Dulu Mudah Manfaatnya Kita Lanjutkan Di Hari Sabtu Yang akan Datang Rob Berantak Bala Minah Inaka Antas Samaya Al-Ali Wattub Inaka Antas Tawafur Rahim Walhamdulillah Rabila Alam Terima